Selamat datang di Lightjobs Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan proses perakitan mobil remote control dengan mekanum wheel yang dapat dikontrol melalui aplikasi smartphone Mekanum wheel adalah sebuah roda yang didesain untuk dapat berjalan ke segala arah Mekanum wheel juga dikenal sebagai Swedish wheel atau Aylon wheel Prinsip kerja mekanum wheel dapat dipahami dari ilustrasi gambar berikut Gambar A menunjukkan robot akan bergerak ke depan apabila 4 roda bergerak ke arah depan bersamaan Gambar B menunjukkan robot akan bergerak ke arah samping apabila 2 roda kanan atau kiri Berputar perlawanan Gambar C menunjukkan robot bergerak diagonal Gambar D berputar dengan satu titik tumbuh pada roda Gambar E berputar di poros tengah Dan gambar F berputar pada sumbu titik tumbuh Oke langsung saja kita lanjut ke proses perakitan Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan Detail material yang dibutuhkan dapat ditemukan pada link di kolom deskripsi Saya cantumkan juga link referensi online shop Yang teman-teman dapat lihat barangkali mau membeli material yang dibutuhkan Beberapa material penting dalam proyek ini antara lain Kemudian Wemos D1 Mini Adalah sebuah microcontroller kecil Sejenis Arduino yang berbasis chip ESP8266 Kit driver motor L298N Diputuhkan 2 kit driver L298N pada proyek ini Untuk menggerakkan 4 buah motor DC Kemudian mekanum wheel atau roda mekanum Tidak seperti roda pada umumnya Mekanum wheel tersusun oleh beberapa roller karet Yang dipasang membentuk sudut 45 derajat Menyelimuti rim atau pelek roda Dan tidak kalah penting adalah sasis akrilik Yang telah saya desain sedemikian rupa Sehingga sangat cocok untuk proyek kali ini Sedangkan untuk baterai Saya menggunakan baterai tipe 18650 Sebanyak 2 buah yang disambung secara serial Sehingga menghasilkan keluaran tegangan sekitar 7,4 volt Oke setelah semua alat dan bahan telah disiapkan Rakit material sesuai dengan skema rangkaian Rakit semua material dimulai dari Menyoldir motor gearbox Dan mengaitkannya ke sasis Kemudian dapat dilanjutkan dengan Pemasangan casing baterai Bracket untuk motor gearbox ini Juga sangat penting Karena digunakan untuk memberikan dudukan Yang presisi kepada motor gearbox Usahakan penyoldiran dan Peletakan kabel diatur serapi mungkin Untuk menghindari hubung pendek arus listrik Ataupun masalah lainnya Oke selanjutnya Pasangkan kit driver motor L298N ke casing akrilik Dengan menyambungkannya ke spacer 30mm Dan 5mm Pasangkan mur dan baut spacer Sehingga driver motor L298N Terkait secara kuat ke sasis akrilik Dan selanjutnya hubungkan kabel motor Bagian depan ke driver motor L298N Sambungkan kabel positif Keluaran dari saklar Ke terminal 12V pada driver L298N Begitu pula dengan kabel ground Kemudian sambungkan Keluaran terminal 5V Dari driver L298N Ke kabel Yang nantinya akan dihubungkan Ke rangkaian WMOS D1 Mini Selanjutnya Pasangkan driver L298N Yang kedua di atas Posisi driver L298N Yang pertama Kencangkan posisi driver L298N Kedua Dengan baut bawaan spacer 30mm Bila sudah Sambungkan kabel power Secara paralel Dengan driver L298N Di bawahnya Driver motor L298N Yang berada di sebelah atas Digunakan untuk mengoperasikan Dua buah motor gearbox Yang terletak di sisi belakang Mobil remote ini Jadi dengan demikian Setiap motor Dapat dikendalikan putarannya Secara individual Melalui kode Pemprograman Yang ditanamkan Ke chip WMOS Bila sudah Lakukan pengecekan Secara bergala Dan pastikan Rangkaian Tersambung dengan benar Selanjutnya Pasangkan kabel jumper Female to male Melalui lubang Sesis Yang telah tersedia Lewatkan kabel jumper Melalui bagian bawah Sesis Sehingga tampilan Terlihat lebih rapi Sambungkan kabel jumper V-male Ke header male Pada driver motor L298N Bila teman-teman Masih bingung Soal pemasangan Driver motor L298N Silahkan tonton video saya Yang sebelumnya Soal pemasangan Driver ini Untuk lebih jelasnya Kemudian hubungkan Kabel jumper male Ke mini Breadboard WMOS D1 Mini Dan langkah terakhir Dalam persiapan Mekanik robot Yakni Memasang Mekanum wheel Pasangkan Mekanum wheel Secara perlahan Ke Soft motor Gearbox Dan kini Mobil remote control Telah siap Untuk diprogram Dan dilakukan Uji coba Oke selanjutnya Kita akan membuat Aplikasi handphone Dengan menggunakan Remote XJ Remote XJ adalah Sebuah website Atau platform Untuk membuat Sebuah aplikasi handphone Langkah pertama Buka website RemoteXJ.com Login dan buka Project baru Dengan cara mengklik Tombol New Project Tarik lima buah Control Button Ke lembar kerja Ubah bentuk Control Button Menjadi bentuk Rounded Rectangle Atur posisi Sedemikian rupa Sehingga Peletakan tombol Tampak rapi Ubah nama Tombol Yang merepresentasikan Arah gerakan robot Serta ubah nama Variable Yang nantinya Berhubungan dengan Program Arduino IDE Terima kasih Bila sudah Bila sudah Klik menu Configuration Untuk memilih Perangkat dan Koneksi yang akan Digunakan Pilih Board Wemos D1 Mini Kemudian pilih Modul Wifi On Chip Pilih Pilih Connection Sebagai Wifi Access Point Dan selanjutnya Klik Apply Ingat nama Wifi Remote XJ Dan passwordnya Angka 1 Sampai dengan 8 Berikutnya Klik Get Source Code Copy Source Code Atau Sketch Arduino Yang telah Dijenerate Dan Kemudian Paste Ke Notepad Dan di Sebelah kanan Adalah Sketch Yang telah Saya Modifikasi Untuk Keperluan Project Ini Terdapat Sedikit Banyak Perbedaan Pada Kedua Sketch Ini Untuk Mempermudah Download Dan Copy Saja Sketch Yang telah Saya Modifikasi Kemudian Upload Sketch Tersebut Ke Perangkat Wemos D1 Mini Link Download Sketch Ada Di Kolom Deskripsi Selanjutnya Colokkan Gable Micro USB Dari Komputer Ke Perangkat Wemos D1 Mini Cek Dan Pastikan Port Yang Dipakai Adalah Wemos D1 Mini Dan Telah Tersambung Ke Komputer Melalui Port Yang Tepat Dalam Hal Ini Komputer Saya Tersambung Ke Port Com 5 Bila Sudah Kemudian Klik Tombol Upload Tunggu Hingga Proses Upload Selesai Dalam Waktu Sekitar 30 Detik Bila Telah Selesai Lepas Kabel USB Yang Tertancap Dan Kini Kita Siap Untuk Melakukan Uji Coba Tempatkan Mobil Remote Di Atas Dudukan Dan Nyalakan Mobil Dengan Cara Menekan Tombol On Buka Aplikasi Remote XJ Yang Telah Terinstall Di Handphone Apabila Belum Aplikasi Remote XJ Dapat Di Download Dari Playstore Klik Tombol Tambah Perangkat Dan Pilih Wi-Fi Point Pilih Wi-Fi Access Point Remote XJ Yang Telah Menyala Dan Hubungkan Bila Diminta Password Masukkan Password Angka 1 Sampai Dengan 8 Setelah Koneksi Tersambung Lakukan Tes Penekanan Tombol Pastikan Arah Rotasi Motor Telah Sesuai Bila Didapati Ada Rotasi Motor Yang Tidak Sesuai Maka Lakukan Perbaikan Pada Sketch Arduino Atau Pada Sambungan Kabel Ke Motor Yang Kemungkinan Terbalik Koneksi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua bila kalian menyukai video ini silahkan klik tombol like subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian